Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Kevin Mark dan hari ini kita akan membahas topik yang penting dan menarik banget yaitu adalah Crohn's Disease. Penasaran kan? Jadi tonton video ini sampai habis ya! Crohn's Disease atau penyakit autoimmune Crohn's adalah suatu keadaan di mana sistem imunitas kita menyerang tubuh kita sendiri. Biasanya menyebabkan beberapa gejala di antara lain adanya BAB yang berdarah, kemudian konstipasi, dan disertai demam dalam jangka waktu yang lama. Biasanya dengan durasi 1-3 bulan. Crohn's Disease termasuk ke dalam kumpulan penyakit yang kita sebut sebagai IBD, Inflammatory Bowel Disease. Biasanya salah satu jenis penyakit yang sering terjadi juga adalah ulceratif kolitis. Beberapa gejala dari penyakit ini adalah pertama, BAB yang berdarah dan terasa melilit, kemudian nyeri perut hebat dan terasa secara mendadak, dan juga bisa terjadi penurunan berat badan secara progresif. Disertai, biasanya ada BAB disertai darah merah segar atau tercampur dengan BAB itu sendiri. Beberapa pemeriksaan penunjian yang bisa kamu lakukan untuk memastikan penyakit ini adalah pertama, bisa kita lakukan pemeriksaan ronsen, yang kedua, bisa kita konfirmasi dengan pemeriksaan endoskopi alias memasukkan selang ke dalam saluran cerna, yang ketiga, kita bisa lakukan pemeriksaan USG, dan yang keempat, jangan lupa juga kita bisa lakukan pemeriksaan histopatologi alias pengambilan sampel dan pemeriksaan di bawah mikroskop untuk memastikan diagnosisnya secara pasti. Jika kamu mempunyai tanda-tanda atau keluhan yang dikeluhkan di video ini yang mirip seperti Crohn's disease, maka beberapa tata laksana yang bisa kamu ambil adalah pertama, jangan lupa konsultasikan dulu dengan dokter atau instansi kesehatan yang berwenang agar memastikan plan atau pilihan terapi yang kamu ambil sudah tepat. Yang kedua, kita bisa berikan obat-obatan seperti kortikosteroid atau obat antiradang untuk melawan penyakit autoimun dan juga meredakan gejala ini. Bila ada tanda-tanda infeksi seperti BAB berdarah dan perut yang terasa sangat melilit, biasanya bisa kita berikan tambahan antibiotik serta tambahan juga imunoglobulin alias memberian suplementasi antibody. Jangan lupa juga kita pastikan nutrisinya terpenuhi lewat nutrisi para entral alias lewat infus atau bisa juga ditambahkan dalam suplementasi makanan atau vitamin. Beberapa komplikasi yang bisa ditimbulkan dari penyakit Crohn's disease ini adalah pertama, bisa terjadi infeksi dan juga bisa terjadi pembentukan saluran baru di area dubur. Kita sebutnya sebagai visura ani alias luka atau bisa juga timbul fistula ani. Jangan lupa juga beberapa keluhan dari Crohn's disease bisa menyebabkan penurunan berat badan sampai menimbulkan gangguan sistem imun. Gimana? Menurut kamu video ini bermanfaat nggak? Jika iya, boleh tulis di kolom komentar dan like serta subscribe ke channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya biar kita bisa terus sehat bareng yuk!